Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau KADIN mencatat saat ini sudah lebih dari 6 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Wakil Ketua KADIN Sinta Kamdani menyebutkan lebih banyak perusahaan yang memilih untuk merumahkan karyawan karena tak mampu membayar pesangon bagi karyawan yang di PHK. Menurut Sinta Kamdani saat ini setidaknya sudah ada 6,4 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Angka ini baru pekerja di sektor formal. Untuk pekerja sektor informal tidak masuk dalam pendataan KADIN. Menurut catatan KADIN sektor informal Indonesia sangat besar hingga sekitar 70 juta orang. Mereka juga terdampak pandemi COVID-19. Saat ini menurut Sinta Kamdani lebih banyak perusahaan yang memilih untuk merumahkan karyawannya dengan harapan jika roda perekonomian kembali berjalan, karyawan tersebut dapat kembali bekerja. Gaji karyawan yang dirumahkan diturunkan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Merumahkan karyawan menurut Sinta menjadi pilihan karena perusahaan tidak mampu membayar pesangon yang sangat besar bila melakukan PHK. Sekarang itu sudah 6,4 juta ya, terakhir yang mungkin seminggu lalu ya, 6,4 juta yang sudah dilaporkan dirumahkan. Dan PHK. Nah, tentu saja jumlah ini bisa meningkat terus, tapi juga kalau mungkin rada ekonomi kota bisa juga perlahan-lahan yang dirumahkan bisa diperkerjakan kembali. Jadi ini kami update terus datanya, tapi yang paling penting adalah PHK ini kan saat ini banyak perusahaan tidak mampu PHK ya, karena urusan cash flow. Nah, jadi jangan sampai juga sampai teraksa harus PHK, ini nanti yang akan lebih runyam lagi. Jadi ini yang harus kita perhatikan bagaimana jangan sampai angkanya bertambah terus, terutama yang harus di PHK. Terima kasih.